Ada kecurangan, sehat terstruktur, apa namanya itu, masif dan sistematik dan masif. Jadi andailah 4,1 juta orang itu semuanya memilih Pak Jokowi gara-gara gaji yang dinaikkan tadi, tunjangan dan lain-lain. Apa kemudian mengubah angka kekalahannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Jadi kan hampir sesuatu yang gak mungkin dibuktikan. Hanya orang mengatakan, ya bisa dirasakan, gak bisa dibuktikan. Kalau ditanya, buktinya mana? Ya gak ada, tapi perasaan saya mengatakan begitu. Ya gak bisa. Jumpa lagi dengan saya, Abdul Kohar di Newsmaker, medkom.id, cerdas dan benas. Sobat Medkom, babak baru perselisihan Capres, Cawapres, kini berada di Mahkamah Konstitusi. Di gedung itulah perselisihan sedang diusahakan untuk diputuskan. Siapa yang mampu berargumentasi dan membawa bukti-bukti yang sahih itulah yang akan menang. Dan apakah pihak terkait dari pasangan Jokowi, Ma'ruf, Amin bisa mempertahankan argumentasi dan bukti-bukti mereka bahwa mereka telah menang dengan cara sebenarnya? Nah, ikuti pembicaraan Newsmaker kali ini dengan Ketua Tim Hukum Jokowi, Ma'ruf, Profesor Yusril Ihsa Mahendra. Sobat Medkom, bersama kita sudah hadir Ketua Tim Kuasa Hukum Pasangan Capres-Cawapres Jokowi, Ma'ruf, Profesor Yusril Ihsa Mahendra. Apa kabar, Prof? Baik. Baik ya, kita bertemu lagi di Newsmaker kali ini. Tapi dalam tema yang berbeda kali ini. Iya, iya. Nah, kali ini tentang, tentu saja, soal kaitannya dengan gugatan di Mahkamah Konstitusi dari pasangan Prabowo-Sandi. Nah, ada materi yang menarik di sidang perdana kemarin. Ada beberapa hal terkait dengan kecurangan yang terstruktur, sistematis, dan masif. Nah, menurut Prof. Yusril bagaimana? Dalil seperti itu, apakah masih layak diungkapkan dalam konteks Mahkamah Konstitusi? Iya. Sebenarnya, dengan berlakunya undang-undang tujuh tahun 2017 tentang pemilu, kewenangan-kewenangan memberisa kasus-kasus yang terjadi selama proses maupun pada saat penyelenggaraan pemilu sampai dengan selesainya perhitungan suara itu sudah dibagi. Ada yang menjadi kewenangan dari bawah selu, dan kewenangan PT UN untuk menyelesaikannya. Misalnya, masalah-masalah administratif terkait dengan persyaratan calon. Seperti yang sekarang ini persyaratan calon KMA yang dipersoalkan karena katanya masih menjadi anggota Dewan Pengawas Syariah Bank Syariah Mandiri. Nah, hal-hal seperti itu sebenarnya bukanlah kewenangan Mahkamah Konstitusi. Itu kewenangan dari bawah selu. Jadi, seketika sesudah diumumkan pasangan calon, kalau ada yang komplain dari pasangan calon yang lain, atau kalau ada masyarakat yang mengetahui bahwa calon itu sebenarnya tidak menuhi syarat, nah, dia boleh mengadukan, istilahnya itu mengadukan ke bawah selu, dan diputus oleh bawah selu. Kalau tidak puas, ya bawa ke PT UN. Sehingga bisa diputuskan. Jadi, selesai masalah itu. Bisa calon itu dipertahankan, bisa didisqualifikasi, karena tidak menuhi syarat. Yang kedua, kalau ada terkait dengan masalah pelanggaran-pelanggaran yang bersifat pidana, misalnya manipolitik, swap, dan lain-lain. Itu kewenangan dari Gakumdu. Nah, Gakumdu lah yang akan memproses pemeriksa itu. Kalau misalnya ditemukan cukup bukti, diserahkan kepada polisi, dan diserahkan kepada kejaksaan untuk mengambil langkah hukum pidana terhadap kasus itu. Nah, terakhir, kalau pemilunya sudah selesai, hitung-hitungannya itu kemudian menimbulkan sengketa, itulah yang menjadi kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Hanya itu ya? Hanya itu. Jadi, kalau pelanggaran TSM itu sebenarnya sudah lewat itu. Sudah lewat ya, karena MK tidak melihat atau mengadili proses. Mestinya begitu. Apalagi persyaratan calon. Persyaratan calon itu kan awal sekali. Ya, jadi seperti setelah dibuka pendaftaran, ternyata saya hanya dua pasang. Pak Prabowo, Pak Sandi, Pak Cokowi, Pak Ma'ruf. Tidak ada pasangan ketiga. Atas diumumkan. Nah, ketika sudah diumumkan, karena tidak ada komplain, ditetapkan, pemilunya sudah selesai. Ketika sudah selesai, kok dipersoalkan syarat calon. Dibawa ke MK. Nah, itu mustahil akan diperisau oleh MK. Kenapa? Pertama, pemilunya sudah selesai. Calon yang dipersoalkan keabsahannya itu sudah ikut dalam pemilu. Bahkan sudah menang. Kemudian, kalau dibawa ke MK, putusan MK itu tidak berlaku suruh. Beda dengan putusan Bawaslu atau putusan PT UN. Nah, kalau misalnya saya ini PNS dipecat sama Bupati semenang-menang. Semenang-menangnya itu ya. Dipecatnya kapan? 1 Januari 2019. Kemudian, 1 Februari saya bawa ke PT UN. Diputuskan oleh PT UN 1 Desember tahun 2019. Putusan PT UN itu berlaku itu sejak dikeluarannya. Surat Bupati memecat saya. Bukan pada saat putusan. Tapi kalau putusan MK itu berlaku sejak dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum. Jadi kalau misalnya nanti ini tanggal 28 Juni ini. Andai ini. MK memutuskan KMA Aruf Amin tidak munuh syarat. Karena masih menjadi anggota Dewan Penguas Syariah, Bang Syariah Mandiri. Putusan itu berlakunya sejak tanggal 28 Juni. Tidak berlaku surut sejak awal Agustus. Awal Agustus. Mending tidak ada gunanya. Dan MK kan tidak akan memberi sesuatu yang tidak ada gunanya. Nah, lalu kalau kemudian proses kemudian tetap dipersoalkan. Apakah sebetulnya, ini kan kritik beberapa kalangan, bahwa rumusan dalil yang digunakan oleh pemohon itu tidak menggunakan dalil hukum, tetapi dalil politik. Profesor setuju dengan itu? Bukan menurut saya dalilnya teater. Oh, dalilnya teater apa maksudnya? Dalil teater ya kayak orang main drama. Menarik perhatian, tapi substansinya belum tentu benar. Tapi kalau kelihatannya serius. Tapi substansinya itu imajinasi. Saya dulu pemain panggung. Main drama. Main drama, belajar teater, main film. Tau. Jadi kadang-kadang cuman ilusi, cuman imajinasi. Tapi kan ketika di teaterkan di sebuah panggung, jadi tontonan yang menarik. Tapi kan kemudian mengutip juga statement Prof. Yusri pada tahun 2014. Ketika Prof. Yusri menjadi tim kuasa hukumnya Prabowo Hatta. Bukan, bukan. Saya itu menjadi ahli. Ahli ya? Bukan tim kuasa hukum Pak Prabowo. Oh, ahli yang diminta oleh MKI ya? Iya, diminta. Oleh Pak Prabowo Hatta. Jadi kalau ahli itu kan akademisi netral aja. Jadi saya belum pernah jadi kuasa hukumnya Pak Prabowo, Pak Hatta. Oke, ahli ya? Ahli. Nah, ketika itu yang dikutip salah satunya kan pendapat Prof. Yusri tentang bagaimana mestinya Mahkamah Konstitusi mengambil sikap. Dia tidak hanya mengadili hasil, tapi juga proses. Konstitusionalitas pemilu. Konstitusionalitas pemilu. Betul. Saya tidak menyanggah apa yang saya katakan pada tahun 2014 itu. Memang ngomongan saya itu betul. Ya, tetapi keadaan kemudian berubah. Berubah setelah berlakunya Undang-Undang tujuh tahun 2017 tentang pemilu. Yang dulunya itu semua masalah itu ditumpukkan ke MK. Sebab itulah Pak Mahfud pada waktu itu sebagai ketua MK itu mengatakan ya MK ini tidak mau jadi lembaga yang cuman kalkulator. Nah, karena itu mau menyelidiki juga sebab-sebab mengapa terjadi perolahan suara seperti ini. Nah, disitulah mereka menciptakan jurisprudensi yang disebut dengan TSM itu. Ada kecurangan sehat terstruktur apa namanya itu masif dan sistematik dan masif. Nah, tetapi pada waktu itu nah setelah Undang-Undang tujuh-tujuh belas kewenangan itu seperti yang saya katakan tadi sudah dibagi. Ada kewenangannya Pak Waslu, PT UN, kewenangan Gagumdu, jaksa sama polisi, kewenangan MK. Jadi, kalau begitu ya memang itu juga rancu loh. Yang diciptakan Pak Mahfud itu. karena pelanggaran TSM itu bisa-bisa menjadikan MK itu pengadilan yang mengadili masalah administrasi, persyaratan calon, dan lain-lain. Bisa juga mengadili pidana. Nah, bagaimana kalau terjadi misalnya MK memutuskan sesuatu ya mengatakan terjadi kecurangan. Nah, tak tahu ketika dituntut di pengadilan negeri sampai mahkamah Gagum mengatakan pidana kecurangan. Nah, yang terjadi pernah sebaliknya. Dalam satu kasus pilkada di Papua Barat kalau tidak salah, MK memutuskan si A menang. Tidak terbukti dia melakukan pelanggaran kejahatan dan lain-lain. Tapi yang tidak puas dilaporin polisi. Dibawa sampai mahkamah Gagum inkrah putusannya orang itu melakukan penyogokan terhadap KPU setempat. Jadi, akhirnya dualisme. Jadi, lebih baik seperti sekarang. Kalau ini keundangannya pengadilan negeri, kalau pidana, kalau biskratif keundangan tun, sengkita hasil keundangan MK, jadi tidak terjadi kabrakan antara Dan itu sudah konstitusional ya? Iya. Dan artinya MK tidak perlu lagi menyelidiki soal proses itu. Iya, karena kan begini, kalau kita baca UDI 45, kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh sebuah mahkamah agung dan berdendunan pengadilan yang ada di bawahnya, pengadilan negeri, agama, tun, militer, dan sebuah mahkamah konstitusi. Jadi, sebuahnya itu adalah institusi hukum dan lembaga hukum negara. Dan dibagi-bagi aja tugasnya. Nah, di dalam sidang yang kemarin juga dikatakan tentang pelibatan aparat sipil negara, lalu kemudian ada beberapa menyoal-menyoal soal gaji, yang kemudian sumbangan, baju putih ketika pencoblosan, itu semua bukan domen mahkamah konstitusi. Bukan. Jadi, kalau misalnya ada dugaan pelanggaran, kalau misalnya ya, kenapa dibayarin kenaikan tunjangan? Ya, kekajian ke-13 misalnya. Itu kan sudah kesepakatan pemberitaan dengan DPR dan dituangkan dalam undang-undang APBN. Dan itu terjadi bertahun-tahun ya? Betul, kemudian. Cuma katanya ini masalah timing. Kenapa sudah dibayar tahun sekian-tengah sekian? Itu bukan masalah kecurangan atau kejahatan. DPR bisa melakukan interpelasi kepada Presiden. Tanya, kenapa? Ya kan? Nah, jadi bukan ini dianggap sebagai satu kecurangan. Soal kalau kecurangan itu harus dibuktikan. Jadi, misalnya begini, konkretnya ya. Tunjangan dinaikkan, THR diberikan, ya kan? Gaji dinaikkan. Kepada siapa? Kepada PNS atau ASN. Di seluruh Indonesia ini, PNS ASN itu 4,1 juta orang. Kekalahan Pak Prabowo dengan Pak Jokowi itu kan hampir 17 juta. 17 juta. 17 juta. Jadi, andailah 4,1 juta orang itu semuanya memilih Pak Jokowi. Gara-gara gaji yang dinaikkan tadi, tunjangan, dan lain-lain. Apa kemudian mengubah angka kekalahannya Pak Prabowo dengan Pak Jokowi? Tidak sama sekali. Dan itu memang dalil mestinya harus seperti itu. Yang disebut pembuktiannya seperti itu ya. Ini baru pertanyaan hitung-hitungan. Tapi kalau pembuktian itu mesti ditanya. Tapi nggak bisa ditanya. Gimana caranya? Misalnya peguai negeri yang rame-rame itu dikumpulin, ditanya, eh, Anda kan dapat gaji tunjangan dinaikin sama Pak Jokowi. Kemarin Anda milih Pak Jokowi nggak? Ditanyain satu-satu. Melanggar konstitusi. Karena pemilu itu luber. Rahasia, rahasia. R ya. Kalau ditanya satu-satu gimana? Anda kok nanya-nanya saya, Anda selesai laporan polisi, Anda melanggar asos pemilu. Jadi kan hampir sesuatu yang nggak mungkin dibuktikan. Hanya orang mengatakan, ya, bisa dirasakan nggak bisa dibuktikan. Tapi kalau hukum nggak bisa begitu. Jangan nanti ada suami nuduh istrinya serong. Atau istri nuduh suaminya kok ada perempuan lain. Kalau ditanya, buktinya mana? Ya nggak ada. Tapi perasaan saya mengatakan begitu. Ya nggak bisa. Itu urusan rumah tangga nggak bisa dibandingkan sama dengan urusan pengadilan. Beda sama sekali. Pak Bambang Ujayanto kan dimana-mana tuh ada di Youtube, ada di Youtube, dengan mencoba untuk menjelaskan tentang dalil itu. Nah, Prof punya tanggapan terhadap cara-cara yang digunakan di luar itu? Ya, ini kan semacam bagian dari kampanye untuk membentuk satu publik opini. Bahwa telah terjadi kecurangan, telah terjadi penipuan, manipulasi, dan lain-lain. Tapi ya, sebenarnya kalau kita orang hukum, kita nggak usah begitu caranya. kalau hukum itu kan harus dibuktikan. Nggak bisa kita nuduh-nuduh, tapi nggak bisa membuktikan. Coba kalau kita banding sama hukum Islam, ini walaupun tidak hukum pidana, nggak bisa analogi, tapi sekedar perbandingan saja. Dalam hukum Islam itu, kalau orang menuduh orang lain berzina, kalau terbukti, orang yang berzina itu di derak, di apa? di rajam. Nah, ya kan. Tapi kalau menuduh tidak bisa menghadirkan empat saksi yang melihat terjadinya perzinaan itu, orang yang menuduh itu di derak 80 kali derak. Nah, ini kan maksudnya itu supaya orang itu tidak sembarang menuduh. Nah, kalau nuduh sih gampang, tapi bisa buktikan apa tidak. Nah, jadi kalau menuduh terjadi kecurangan sana-sini, tapi di pengadilan sulit sekali mereka untuk bisa membuktikannya. Nah, lalu kemudian bikin seperti kampanye kemana-mana mempengaruhi publik opini. Menurut saya itu cara yang sebenarnya tidak sehat. Bisa juga sebenarnya ini cara yang dilakukan karena mereka memang tidak sanggup buktikan. Kan selama ini kan ngomongnya bom baslis. Katanya punya 12 truk bukti. Punya 12 kontainer. Kalau orang bilang kontainer itu dalam pikiran saya betul peti kemas. Kayak yang ada di pelabuhan peti kemas Tanjung Priok. mau dibawa ke MK pegawainya kelelahan mengangkatin peti kemas tadi. Saya pikir kenapa sih masa peti kemas kok digotong-gotong itu kan mesti pakai anun, derek keren. Panya itu plastik yang tempat naruh cucian itu. Yang ada roda dibawa didorong-dorong begitu. Akhirnya cuma berapa apa namanya kontainer kotak tadi untuk membuktikan pilkada aja lebih daripada itu. Apalagi ini pilpres. Itu satu. Kedua belum diumumkan. MK itu kan minta siapa yang akan jadi saksi. Namanya di store ke MK. Belum ada namanya di store ke MK sudah gembar-gembar datang ke LPSK. Melapor minta pelindungan saksi korban. Nih kami ini calon-calon saksi-saksi kami diteror. Saksinya siapa? Belum ada. Belum ada ya? Belum ada saksinya itu. Jadi saya pikir wah ini ya itu yang sebenarnya teater-retikal tadi. Jadi tontonan menarik ya jangan-jangan saudari ya ini cuma permainan sadiwara aja kalau tidak mampu menghadirkan saksi nanti saksinya juga gak bisa saksi jangan semperangan loh. Jadi saksi itu harus disumpah dan dia harus mengatakan apa yang dilihat apa yang didengar apa yang dialami. Kalau katanya-katanya kata si A kata si B itu namanya testimonium de auditu itu ditolak kesaksiannya. Kalau orang bersaksi di pengadilan ya dibuat sumpah keterangannya saksinya pasu itu bisa dituntut pidana. Jadi ini saya merasakan sandiwara baru lagi nih udah cerita kemana-mana mengatakan ada ada deteror saya bilang wah ini materor psikologis kepada masyarakat yang sesuatu yang sebenarnya gak ada tapi diadadain. Terima kasih Prof. Yusril sudah memberikan pencerahan meskipun waktu kita singkat mudah-mudahan apa yang Prof. Yusril jelaskan bisa betul-betul menjadi clear di masyarakat tentang bagaimana fungsi makamah konstitusi tadi bagaimana dia apa yang harus diadili dan tentu saja kita berharap semuanya segera selesai dan pada tanggal 28 Juni nanti kita bisa menunggu keputusan yang betul-betul adil dan menurut dengan kaedah hukum. Terima kasih Prof. Yusril Sama-sama Baik Sobat Medcom sekian jumpa kita dengan Prof. Yusril Iza Mahendra tapi jangan lupa subscribe dan memberikan share komentar di YouTube channel YouTube kita di Medcom ID juga di Facebook Medcom ID saya Abdul Kuhar mohon pamit sampai jumpa pekan depan Sampai jumpa